Dubes China, Xiao Qian, membantah pemberitaan soal persekusi Muslim Uyghur. Xiao membantah pemerintah China telah membatasi hak-hak etnis Uyghur yang merupakan Muslim di provinsi itu untuk beribadah. Indonesia khususnya teman-teman dari Muhammadiyah untuk berkunjung ke Tiongkok, untuk melihat bagaimana sebenarnya Tiongkok. Ini di Junta海峡,呢,最近发生了海峡 zainan, 给当地的人民,生命,财产,造成了巨大的损失. Musibah tsunami yang terjadi di selat sunta beberapa hari yang lalu telah menghakibatkan banyak kerugian jiwa dan kerugian harga benda. Presiden dari Presiden Xi Jinping pada waktu pertama telah melayangkan setelah perasung kawa kepada Presiden Jokowi Todor, dan Indonesia selalu adalah negara sahabat bagi Tiongkok. Pada masa kesulitan, kami selalu bersedia memberikan, kami selalu bersiap untuk memberikan bantuan. Dari para merah Tiongkok telah memberikan 100 ribu US dollar bantuan secara perubahan dunai kepada para merah Indonesia. Namun,此外,大使馆也将通过 Mulian向灾区提供 2亿英尿的现金, 2亿英尿的现金用于向灾区提供, 緊急救災与严重,帮助他们引入困难. Selain itu, Dari Ketubus RD juga akan melalui jalur Muhammadiyah untuk memberikan bantuan uang dunai sebanyak 200 juta kepada masyarakat di daerah bencana supaya bisa memberikan beberapa barang-barang yang diperlukan bagi mereka. Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat di muslim yang sangat penting dan bersejarah lama di Indonesia, dan mempunyai pengaruh besar di masyarakat Indonesia. Dan selama ini, Muhammadiyah terus mendukung perkembangan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Dari pihak Tiongkok, kami memberikan apresiasi terhadap dukungan tersebut. Dari pihak Tiongkok yang mementingkan mengembangkan hubungan baik dengan Muhammadiyah, kami bersedia meningkatkan kerjasama kedua pihak di bidang pendidikan, kesehatan, dan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Yang ini berbicara, bagi mengembang pendidikan bahwa memiliki pengaruh besar, di bidang pendidikan, bagi mengembang pendidikan, dan harus mendapatkannya, bagi mengembang pendidikan dan sebagainya. Tidak, kami akan ber wonderkini dengan jalan pendidikan. Yalan, kami akan beri panggilan dengan jalan pendidikan dan sebagainya. Dan di bidang pendidikan dan kesehatan itu, dan di bidang pendidikan dan sebagainya. dan perdagangan. Dari pemerintah Tiongkok, kami selalu, sebelumnya kami selalu mendorong atau akan terus mendorong perusahaan Tiongkok untuk mengerjakan tenaga kerja lokal sebanyak banyaknya. Dan juga kami mendorong mereka untuk melakukan kerjasama yang baik di tengah pihak Indonesia dan terus-menerus memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Jadi, kami telah mengadakan komunikasi dan perkembangan yang sangat kontusif di mana sudah banyak menampak saling pengenal persahabatan dan sering percaya antara kedua pihak. Dan menurut saya, ke depan komunikasi tersebut akan terus kita lakukan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas segala penerima yang ramah-tamah dari yang mulia Bapak Ketua Umum Haidar Nasir, serta para kolika. Terima kasih. Terima kasih.